Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Kita kembali ke pelajaran biologi Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan Minggu ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan Silakan kalian perhatikan gambar dari organ kulit berikut ini Jadi ini adalah organ kulit dari tubuh manusia Dari organ kulit ini tentunya tersusun dari berbagai macam jaringan Dapatkah kalian menyebutkan jaringan yang menyusul anatomi kulit pada gambar berikut ini? Untuk menjawab pertanyaan tadi Silakan kalian simak urayan materi yang akan ibu sampaikan hari ini Yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan Hewan merupakan organisme multiseluler yang terdiri atas banyak sel Sel-sel tersebut akan membentuk jaringan Kemudian beberapa jaringan akan membentuk organ Dan beberapa organ akan membentuk sistem organ Berbagai macam jaringan pada manusia Dikaji oleh cabang biologi yang disebut dengan histologi tubuh manusia Jaringan hewan pekterblata dan manusia Dapat diamati dengan mikroskop cahaya maupun mikroskop elektron Jaringan tubuh hewan pekterblata dapat dibedakan menjadi 4 jaringan dasar Yaitu jaringan epitel, jaringan ikat atau jaringan penyambung, jaringan otot, dan jaringan sarap Jaringan pada hewan yang pertama adalah jaringan epitel Jaringan epitel dapat berupa membran atau berupa kelenjar Membran epitel tersusun dari sel-sel yang melapisi permukaan luar Atau membatasi permukaan dalam suatu rongkat tubuh Sementara kelenjar epitel berkembang dari permukaan epitel Dengan cara tumbuh ke dalam jaringan ikat di bawahnya Seluruh jaringan epitel terletak pada suatu lamina basalis Atau lamina membran basal Yang memisahkan epitel dari jaringan ikat di bawahnya Dari pembuluh darah dan dari jaringan sarap Permukaan sel yang berhadapan dengan lumen Disebut dengan permukaan apikal Permukaan yang terletak di antara sel-sel Disebut permukaan lateral Dan permukaan yang berhadapan dengan membran basal Disebut dengan permukaan basal Sementara epitel yang melapisi permukaan luar tubuh Disebut dengan epitelium Yang membatasi rongga tubuh Disebut mesotelium Dan yang membatasi organ Disebut dengan endotelium Ciri-ciri dari jaringan epitel adalah Terdiri atas sel-sel yang bersisi Bersudut banyak Terkadang bentuknya tidak beraturan Jadi disini bentuknya nanti bervariasi Ada yang berbentuk pipih Kemudian berbentuk kubus Berbentuk silindris Atau tidak beraturan bentuknya Yang kedua Sel-selnya tersusun rapat Tanpa atau sedikit Substansi interseluler Ini berhubungan dengan fungsi Daripada jaringan epitel Yaitu sebagai pelindung jaringan di bawahnya Yang ketiga Memiliki daya regenerasi tinggi Sehingga Sel-sel epitel yang sudah rusak Atau sudah tua Sudah mati Itu diganti dengan sel-sel epitel yang baru Yang keempat Beberapa jenis jaringan epitel Memiliki tonjolan yang disebut dengan mikrofili Ini juga berhubungan dengan fungsi Dari jaringan epitel itu sendiri Biasanya terdapat pada bagian organ dalam Contohnya pada bagian usus Kemudian ciri yang terakhir Jaringan epitel itu Tidak mengandung pembuluh darah Dan pembuluh limpa Sehingga Sehingga Nutrisi diperoleh secara dipusi Dari cairan jaringan ikat di bawahnya Sedangkan fungsi epitel Yang pertama adalah Melindungi jaringan di bawahnya Dari dehidrasi Atau pengaruh agen kimiawi Ataupun biologi Yang kedua Sebagai transport jat-jat antar jaringan Atau rongga yang dipisahkan Yang ketiga Sebagai absopsi Atau penyerapan sali makanan Misalnya pada epitel usus halus Yang keempat Sekresi Yaitu menghasilkan jat atau enzim Dari epitel membran maupun kelenjar Yang berikutnya adalah Ekresi Yaitu Membuang sisa-sisa Metabolisme air CO2 Dan garam-garam tertentu Berikutnya Berfungsi sebagai Ekstero reseptor Yaitu Menerima stimulus dari lingkungan Cabang-cabang terminal Sel Cabang-cabang terminal selat salap halus Yang terdapat di dalam jaringan ikat Dapat menembus ke dalam membran basa Dan menyusup di antara sel-sel epitel Sehingga sel epitel bisa menerima stimutlus Dari lingkungan Atau tadi disebut dengan ekstero reseptor Fungsi yang terakhir adalah Membantu respirasi Misalnya pada hewan yang hidup di air Jadi hewan yang hidup di air Respirasinya dibantu oleh jaringan epitel Jaringan epitel yang pertama adalah Jaringan epitel pipih Jaringan epitel pipih merupakan jaringan yang berbentuk sangat tipis Seperti lembaran Tingginya lebih rendah daripada lebarnya Jika dilihat dari samping terlihat melebar di bagian inti selnya Dan inti sel tampak seperti cakram Berdasarkan susunannya Epitel pipih dapat dibedakan menjadi dua macam Yang pertama adalah epitel pipih selapis Tersusun dari satu lapisan sel Semua sel terletak di atas permukaan basah Dan mencapai permukaan Jika dilihat dari permukaannya Tampak seperti lantai ubin dengan batas tepi yang tidak teratur Lapisan epitel pipih selapis Terdapat pada endotelium, mesotelium Lapisan pariental kapsul bomat Kemudian alveolus paru-paru Selaput pada telinga tengah Dan selaput pada telinga dalam Fungsi dari jaringan epitel pipih selapis adalah Berperan dalam proses dipusi, osmosis, filtrasi, dan ekresi Epitel pipih berlapis banyak Merupakan membran yang tebal Membran tersebut terdiri atas Lebih dari satu lapisan sel-sel yang berbentuk pipih Tetapi pada lapisan sel-sel yang lebih dalam Dapat berupa atau berbentuk kuboid atau silindris Di bagian permukaan tubuh yang biasa terkena tekanan Gesekan dan dehidrasi Sel-sel mengalami keratinasi Membentuk lapisan jatanduk atau keratin Yang permukaannya menjadi lapisan mati dan kering Sehingga relatif tahan terhadap infaksi bakteri dan kedap air Jaringan ini terdapat pada bagian kulit, pagina, rongga mulut, esopagus, anus, serta kornea mata Fungsinya sebagai pelindung dari pengaruh fisika, biologi, dan kimiawi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Epitel yang kedua adalah epitel kubus atau kuboid Epitel kubus tersusun dari sel-sel berbentuk kubus Jika dilihat dari permukaan, sel-sel tampak berbentuk seperti heksagonal atau poligonal Namun jika dilihat dari samping tampak seperti kotak atau segi empat pendek dengan inti berbentuk bulat dan berada di tengah sel Berdasarkan susunannya, epitel dibagi menjadi epitel kubus lapis dan epitel kubus berlapis banyak Epitel kubus terlapis 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 ini banyak ditemukan pada kelenjar baik pada bagian sekretori maupun keluarnya Contohnya pada bagian ginjal, oparium, kelenjar ludah, tiroid, pankreas, dan lensa mata Untuk fungsinya, epitel kubus lapis berfungsi sebagai pelindung, sekretori, dan absorpsi Yang berikutnya adalah epitel kubus berlapis banyak Terdiri atas lebih dari satu lapis sel-sel yang berbentuk kubus Sel-sel bagian permukaannya berukuran lebih kecil daripada sel-sel yang terletak pada lapisan basal Contohnya, sel ini terdapat pada saluran keluar kelenjar keringat yang terdiri atas dua lapisan sel kubus Fungsi dari epitel kubus berlapis banyak adalah untuk proteksi, absorpsi, dan sekresi Yang ketiga, jaringan epitel silindris Jaringan epitel silindris tersusun dari sel-sel berbentuk heksagonal memanjang Sel-sel tampak tinggi dengan inti berderet pada ketinggian yang sama Dan terletak lebih dekat dengan permukaan basal daripada permukaan apikal Berdasarkan susunannya, epitel silindris dibedakan menjadi dua macam Yaitu epitel silindris selapis bersilia dan epitel silindris selapis tidak bersilia Serta epitel silindris berlapis banyak Epitel silindris selapis bersilia tersusun dari satu lapisan sel-sel yang berbentuk silindris Dan dilengkapi oleh silia atau rambut getar Dimana di dalamnya juga terdapat sel goblet yaitu sel-sel berbentuk seperti piala yang menghasilkan lendir Sel epitel silindris selapis bersilia bisa ditemukan pada uterus atau rahim Duktus efferent pada testis, broncus intraformuler, dan kanalis sentralis pada medula spinalis Sedangkan epitel silindris tidak bersilia terdapat pada sebagian besar saluran pencernaan Pada lambung, usus halus, atau kantung empedu Fungsi daripada silindris selapis adalah untuk sekresi dan absorpsi atau penyerapan Perbedaannya bisa dilihat di gambar Epitel silindris yang kedua tadi adalah epitel silindris berlapis banyak Tersusun dari lapisan sel-sel berbentuk silindris pada lapisan permukaannya Tetapi sel-sel pada lapisan-lapisan basal relatif lebih pendek dan berbentuk polihedral tidak teratur Epitel silindris berlapis banyak berfungsi untuk perlindungan dan sekresi Terdapat pada bagian uretra, faring, laring, trachea, dan kelenjar ludah Yang keempat adalah jaringan epitel transisional Disebut transisional karena dianggap sebagai peralihan antara epitel pipih berlapis banyak Tanpa lapisan jat tanduk dengan epitel silindris berlapis banyak Epitel transisional terdapat pada bagian-bagian yang mengalami tekanan dari dalam dengan kapasitas yang bervariasi Oleh karena itu, bentuknya tergantung pada derajat perenggangan Pada lapisan basal, terdiri atas sel-sel kubus hingga silindris Di lapisan tengah, terdiri atas sel-sel kubus polihedral Dan lapisan permukaan dalam, superficial, terdiri atas sel-sel yang bentuknya bervariasi Dari kubus hingga pipih, bergantung pada perenggangan Bagian yang tidak direnggangkan, umumnya berbentuk cembung Epitel transisional terdapat pada lapisan sistem urinaria Terdiri dari pelpis renalis, ureter, kandung kemih, dan uretra Dan berfungsi sebagai ekresi Jaringan epitel yang kelima disebut jaringan epitel kelenjar Epitel kelenjar tersusun dari sekelompok sel-sel epitel khusus Untuk sekresi jad yang diperlukan dalam proses fisiologi tubuh Proses sintesis jad sekret memerlukan kerjasama dari berbagai macam organel sel dan menggunakan energi Jaringan epitel kelenjar dibedakan menjadi kelenjar eksokrin Yaitu menyalurkan sekretnya ke suatu permukaan tubuh Hasil sekret seperti sel-sel epitel disalurkan melalui sistem saluran menuju ke permukaan tubuh Saluran keluar berbentuk lurus, bergelung, atau bercambang Jaringan epitel kelenjar eksokrin terdapat pada kelenjar lambung, kelenjang pakeas, kelenjar ludah, dan kelenjar keringat Sekret yang dihasilkannya berupa cairan jernih seperti air yang mengandung enzim dan musim Kelenjar yang kedua adalah kelenjar endokrin Dimana mengeluarkan sekretnya langsung ke dalam sistem paskuler darah atau limpa Kelenjar endokrin disebut juga dengan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran khusus Sekret yang dikeluarkannya berupa hormon Sel-sel epitel yang mengeluarkan hormon terdapat di antara pembuluh darah halus Epitel kelenjar endokrin dibagi menjadi dua yaitu tipe deret kelompok dan tipe polekel Kelenjar endokrin terdapat pada kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar parat tiroid, kelenjar timus, dan kelenjar adrenal Sekian penjelasan materi hari ini, semoga bisa dipahami Wassalamualaikum Wr Wb